Halo sahabat pikari hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan fitur scanner dari printer ya nah ini printer yang sudah menggunakan fitur scanner nah jadi ada scannernya dan ukuran maksimalnya untuk scannernya biasanya A4 ya, nah oke jadi ini sedikit aku jelaskan yang pastinya kalian juga sudah menginstall driver dari fitur printernya, nah jadi ada dua biasanya, untuk print data atau print dokumen dia ada drivernya dan untuk scannernya nah ini juga ada drivernya jadi install dua-duanya, untuk print dokumen dan untuk scanner nah jadi ada dua driver nah oke, jadi ini nanti gunanya kita akan manfaatkan ya, atau kita gunakan scanner ini untuk contohnya bisa kita scan foto atau kalian scan dokumen ya nah jadi seperti itu oke, ini aku contohkan nanti akan scan foto ini atau pas foto ini menggunakan fitur dari printer ya nah, printer yang ada scannernya oke, ini aku letakkan pada scannernya pada scannernya nah seperti ini usahakan presisi aja biar supaya kita tidak setting lagi untuk ininya posisinya nanti oke, kita lanjut pada cara scannernya baik, kita lanjut pada tahap cara scan pas foto yang sudah kita taruh di scanner tadi ya nah jadi disini aku menggunakan bantuan aplikasi Adobe Photoshop untuk versinya CS3 nah, jadi jika teman-teman yang mempunyai versi CS3 kalian juga bisa gunakan aplikasi tersebut dan jika teman-teman yang tidak mempunyai aplikasi versi CS3 kalian juga bisa memakai Adobe Photoshop versi lainnya nah, kebetulan ini aku pakai Photoshop CS3 ya nah, oke jadi begini cara menemukan fitur scannernya nah, kalian pilih file nah, ini di pojok paling kiri ini file kalian klik aja kemudian pilih import nah, pilih import nah, di sisi kanan ini ada fitur scanner ya atau fitur printer yang kalian punya nah, jadi aku menggunakan printer dari scan Epson L3110 series nah, ini aku sudah menemukan jenis printernya kemudian kita klik oke, sudah kita klik dan ini view dari scanner Epson L3110 series nah, seperti ini untuk view-nya nah, ini ya oke dan kita cek untuk pemindai nah, ini dari Epson ya nah, L3110 oke kemudian untuk mode-nya nah, ini juga mode mode ini kalian juga bisa gunakan kedua fitur ini atau kalian pilih mode dokumen atau kalian pilih mode foto nah, bebas pilih salah satu nah, oke jika sudah terpilih nanti kita akan bikin kita atur ya nah, nanti kita akan atur nah, kita akan atur ukuran dokumen nah, disini ukuran dokumennya A4 ya kita maksimalkan aja karena untuk maksimal scanner-nya A4 nah, pilih A4 kemudian untuk jenis gambar nah, untuk jenis gambar bisa pilih otomatis juga bisa pilih warna nah seperti itu oke untuk resolusinya nah, ini juga sangat penting ya jangan sampai salah untuk resolusinya aku memakai 300 DPI nah, untuk resolusi aku memakai 300 DPI nah, seperti ini nah, kita pilih nah, jika sudah teratur seperti ini nah, kalian lihat ya nah, seperti ini oke kemudian tinggal kita perhatikan jauh atau preview ya atau bahasa inggrisnya bisa preview nah oke kita beli perhatikan jauh dan sedang otomatis scan pas foto yang kita taruh di scanner tadi nah nah, seperti ini ini pas foto yang sudah kita taruh tadi nah oke kemudian tinggal di seleksi nah kita seleksi pas fotonya nah seperti ini oke jika sudah tinggal kita pindai pilih pindai ya dan otomatis scan dan kemudian fotonya akan masuk di photoshop nah seperti ini dan fotonya sudah berhasil kita scan nah seperti ini ya oke kemudian kita lihat di view scanner nya dulu nah ini oke kita hapus dulu seleksinya ya nah kita hapus menghapus data yang dipilih nah ini tombol penghapus ini ya atau simbol penghapus kemudian kita close untuk keluar dari fitur scanner nya nah disini tinggal kalian simpan pas fotonya dengan format pdf atau png atau jpg nah kemudian pilih file lalu save as atau kalian klik ctrl s ya di keyboard dan siapkan folder yang kalian pilih nah contohnya aku simpan disini untuk file name nya pas foto dan format aku memakai jpg atau jpg ya kebetulan ini sebuah foto jadi aku simpan dengan format tersebut nah tinggal save klik ok nah seperti ini dan pas foto sudah berhasil kita simpan atau kita scan ya nah oke kemudian bagaimana dengan cara scan dokumen nah untuk scan dokumen ya teman-teman jadi kalian yang mau scan dokumen artinya scan ijazah akte atau syarat-syarat umum untuk cpns p3k atau lainnya ya nah oke kemudian kita taruh atau kita ganti pas foto tadi dengan dokumen nah kemudian kita scan file kemudian import kemudian pilih fitur printer yang kalian punya sama seperti langkah tadi ya dan pas foto tadi sudah kita ganti dengan dokumen di scanernya nah ini untuk preview atau history yang sudah kita scan tadi nah jadi ini nanti akan hilang otomatis setelah kita pilih perhatian jauh dan di scanner tadi terganti dengan dokumen yang akan kita scan nah oke pilih perhatian jauh nah seperti ini ini data atau dokumen yang aku ganti ya nah dan ini yang sudah aku scan nah seperti ini nah ini contohnya bisa scan akte atau ijazah nah oke kemudian untuk pengaturannya tidak perlu kita atur lagi karena sudah otomatis yang kita atur pertama tadi nah tinggal kita pilih scan atau pindai ya tidak perlu kita atur oke nah ini untuk proses pemindai sedang proses ya nah nah ini sudah otomatis masuk di photoshop nah seperti ini caranya nah oke dan fitur scannernya kita close nah seperti ini nah ini umpamanya akte atau ijazah yang kalian scan dan ini juga sudah berukuran A4 maksimalnya ya A4 atau sesuai dokumen yang kalian scan dengan berukuran A4 nah tinggal kita save pilih file kemudian save as nah tinggal kita ganti namanya misalkan dokumen pdf nah karena nanti aku akan save dengan format pdf untuk formatnya kita ganti nah pdf photoshop pdf atau pdf pdp nah ini ya nah seperti ini nanti akan otomatis kita save format pdf tinggal kita save kemudian akan muncul save adopt pdf nah seperti ini kalian juga bisa mengkompres dengan compression ini sesuai size yang kalian perlukan nah disini juga bisa kalian atur untuk size nya nah kemudian tinggal save pdf oke kita close dulu dan kita lihat apakah sudah ter-save untuk pas fotonya ini sudah berhasil kita save nah ini ya oke kemudian kita lihat lagi untuk scan dalam bentuk format pdf nya yang tadi nah oke ini sudah dalam bentuk pdf ya sudah bisa kita buka oke semoga pengalaman ini bermanfaat dan jangan lupa cek video kami barangkali kalian memerlukannya dan jangan lupa sampai jumpa di video Terima kasih.